Halo, Budak Pontianak. Kali ini Yulina buat tangga L. Macam nih? Hmm, cantik tak? Nah, pertama kita ke Tools Rectangle. Klik kiri, lalu geser ke titik tengah. Klik kiri, tarik garis semau ati. Kan angka 20,70 terus enter. Terus, klik kanan pada bidang, select I'll connect. Nah, kalau udah ke blok macam nih, klik kanan lagi. Terus, make component. Nah, kasih namalah. Surah kita kasih nama apa kalau Yulisi? Anak tangga. Terus, tekan create. Habis itu, ke Tools Pool Spool. Dan klik, arahkan ke bidang. Klik kiri, terus tarik ke atas semau ati. Tekan 20 di keyboard, terus enter. Nah, udah jadi dah satu anak tangga. Dari yang udah jadi nih, ganti kursor ke Tool Move. Letakkan di ujung bidang, klik kiri, tekan Ctrl sambil kita geser ke sini. Oke, sekarang udah jadi dua anak tangga. Di sini, terus kita gandekan lagi jadi lima anak tangga. Caranya, tekan X di keyboard, terus tekan angka 4. Enter. Yuhuuu, lima anak tangga dah kita buat. Nah, karena kita mau buat tangga L, di mana anak tangga satunya nyerang ke sisi sebelahnya. Kita move tangga yang paling atas jadi dua. Caranya, klik kiri, sambil tekan Ctrl, terus geser macam nih. Habis itu, kita rotasi 90 derajat. Nah, dari sini, kita gandekan lagi jadi satu lho. Terus, sama macam yang di bawah, kita kalikan jadi lima lagi. Nah, sampai sini nih, sebenarnya udah jadi. Tapi, karena kita nak buat tangga yang lebih elegan, Nah, kita buat jarak antara anak tangga satu dengan yang lainnya, sebanyak 15 cm. Caranya gampang, biasa saja. Klik dua kali salah satu anak tangga. Terus, ganti kursor ke tospool-spool. Klik bidang yang paling bawah, tarik ke atas, terus tekan 15 di keyboard dan Enter. Oke, dah jadi. Nah, tinggal di bagian siku anak tangganya nih, yang masih belum pas. Kita betulkan lho, lah, sikit je. Klik sekali anak tangga, klik kanan, pilih make unique. Habis itu, kita klik dua kali anak tangga. Nah, kita paskanlah dengan kondisi anak tangga yang sekarang. Hmm, satu anak tangga ini nih, kayaknya ganggu. Kita hapus ya lah ya. Oke. Udah selesai. Tangga L udah jadi. Selamat ya yang udah ikut dan berhasil. Kalau ada masalah, boleh kok tanya di bawah. Nah, sekarang, Yulina buat pegangan tangganya nih. Pertama, kita buat fondasi pegangan tangganya. Buat lingkaran, diameternya 4 cm. Jadikan komponen. Kasih nama tiang. Terus, kita push pull ke atas, ketik 4 cm. Terus, push pull lagi, sambil tekan control, ketik 3 cm. Habis itu, buat scaling. Tekan yang paling pojok, sambil tekan control sama-sama. Atur sampai ke angka skala 0,5. Dah tuh, buat line di tengah setinggi 60 cm. Terus, klik 2 kali di luar bidang. Posisikan tiang ini sesuai dengan tempatnya. Serah lah, kalau Yuli sih kayak gini ya. Abis itu, sambungkan semua tiang pakai line. Kalau Yuli nak buat di atas, ada pegangan kayu, di bawahnya ada besi melintang 3 buti, dengan jaraknya 13 cm. Macam ini nih. Di ujung tiap line, Yuli buat garis macam nih. Biar mudah ya sih. Abis itu, kita buat bidang, yang nak kita jadikan pegangan di tiang. Kalau Yuli, buat lingkaran 2 buti, terus segi panjang ukuran 3 x 1 cm. Letakkan kursor move di tengah, klik, terus arahkan mouse-nya macam nih. Pastikan garis ada di tengah bidang. Nah, kalau udah pas, kita klik kiri. Terus, select all connect pada garis, tekan follow me, arahkan pada bidang. Selain select all, bisa gak di select satu-satu macam ini? Atau buat follow me, ikuti garis macam ini juga? Kayaknya nih, Yuli, nak buat pegangan tangga yang bawahnya rata, atasnya bulat macam ini. Yuhuuu, udah jadi. Selamat ya, yang udah berhasil juga. Tapi, kalau ada yang gagal, boleh kok komen di bawah, masalahnya apa? Nah, abis ini, biar makin cantik, Yuli buat material macam gini. Oh iya, pegangan tangga yang belum rapi, kita rapikan lho ya. Nah, semuanya udah selesai. Kalau kita ada ide lain, nah, tambah-tambahkan lah ya, sesuai kreativitas kita masing-masing. Kalau ada kritik dan saran, silahkan komen ya, dengan senang hati kita terima. Kalau kita ada request video apa ke, boleh gak? Sebesanya kita buat. Makasih yang udah nonton ya. Dadah! 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 Dadah!